Dengan rampungnya peraturan bupati atau perbub yang mengatur penggunaan dana desa atau DD tahun 2024, Senin 5 Februari 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Kaur melaksanakan sosialisasi. Ada 4 perbub yakni nomor 10, 11, 12, dan 13 terkait dengan DD tahun 2024. Dalam perbub telah diatur mekanisme penggunaan DD 2024, di mana desa wajib merealisasikan untuk bantuan langsung tunai atau BLT maksimal 25 persen, ketahanan pangan minimal 20 persen, stunting skala prioritas desa dan sisanya pembangunan. Hal tersebut disampaikan KADIS PMD M. Suhadi ST melalui Kabupaten Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan atau PDK, SISLAN SE, Kamis 8 Februari 2024. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh seluruh KADIS dan camat sekabupaten Kaur. Kegiatan bertempat di Gunung Serbaguna atau GSK Padang Kempas. Dengan kegiatan ini diharapkan, seluruh KADIS akan lebih paham tentang penggunaan DD tahun 2024, sehingga nantinya apa yang telah dituangkan dalam perbub bisa diikuti dan wajib dilaksanakan. Lanjut Kabit, dalam perbub untuk BLT, DD maksimal 25 persen dari jumlah anggaran DD, yang artinya desa menyalurkan BLT DD sesuai dengan jumlah warga yang benar-benar membutuhkan. Jangan malah sebaliknya, orang yang sudah tidak wajar menerima masih mendapatkan. Begitu juga untuk program ketahanan pangan, minimal 20 persen dari jumlah DD. Ketahanan pangan cukup besar yang harus dikeluarkan, karena ketahanan pangan sangat berguna untuk menunjang perekonomian masyarakat desa. Setelah tahapan sosialisasi perbu, jelas Sislan, tentunya bagi desa yang telah ingin mengajukan pencairan DD sudah bisa diajukan. Desa yang memenuhi syarat pengajuan yang akan diberikan rekomendasi pencairan dan DD tahun 2024 sudah bisa dimanfaatkan, baik itu dalam penyaluran BLT DD, ketahanan pangan, maupun pembangunan infrastruktur. Terima kasih. Terima kasih.